Saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus Kita dengarkan lagi salah satu pertanyaan, pernyataan yang ada dalam Injil Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Pernyataan ini sekaligus ungkapan kemarahan Yesus Ketika ia mendapati dalam baik suci, terdapat para pedagang tenak persembahan dan penukar uang duduk di sana Saudara saudariku yang terkasih, melalui tindakannya itu Yesus ingin mengingatkan kembali kepada mereka, yaitu para murid yang hadir di situ Mengingatkan kembali akan fungsi dan hakikat baik suci Sebagai tempat berdiam yang maha suci, yaitu Allah sendiri, Allah yang hidup Dan bukannya sebagai tempat berjualan Dalam bacaan pertama, kekudusan baik suci itu digambarkan sebagai tempat Di mana air kehidupan mengalir Dan kekudusan itu memberi kehidupan bagi setiap orang, setiap tempat yang dialiri oleh air itu Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja basilik lataran Perayaan pesta pemberkatan gereja basilik yang merupakan katedral dari keusupan Roma Mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai baik suci Kita yang diberkati melalui sakramen pembaptisan Dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen yang lain Menjadikan kita memperoleh rahmat Tuhan Yaitu menjadi tempat kediaman Allah sendiri Yaitu baik suci Saudara-saudariku yang terkasih Jadi bisa dikatakan Allah lah yang menjadi pembangun baik Allah itu sendiri Yaitu dalam diri kita Dialah yang meletakkan dasar yang kuat bagi baik Allah Yaitu Yesus Kristus putranya sendiri Dengan demikian kita dipanggil Sebagai orang yang sungguh terberkati Dan dijadikan baik Allah sendiri Oleh Allah Kita diajak Dipanggil Untuk menjaga baik itu Baik suci itu Kekudusan itu Dengan tidak mengambil Yaitu tempat bagi Tempat kejahatan dan dosa-dosa Tetapi kita dipanggil Untuk senantiasa hidup dalam kekudusan Yaitu hidup dalam kehendak Allah Disitulah kita sungguh-sungguh Menghargai Mensyukuri Akan rahmat kita Sebagai baik suci Bacaan kedua Memberi kita harapan tentang itu Yaitu Paulus yang mengatakan Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan dalam dirimulah Roh Allah itu bersemayam Saudara-saudariku yang terkasih Mari kita jaga Kekudusan Baik suci Yaitu Diri kita sendiri Sebagai tempat Kediaman Allah Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.